. Putri Isnari, seorang penyanyi dangdut terkenal, telah sah menjadi pasangan hidup Abdul Aziz, keturunan seorang pengusaha tambang batu bara dari Kalimantan. Pernikahan mereka digelar dengan megah di balik papan Sport & Convention Center, Kalimantan Timur, pada hari Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Adapun Irham, kakak putri yang menjadi wali nikah sang pedangdut. Diketahui bahwa kedua orang tua putri Isnari telah berpulang ke Rahmatullah. Ayahnya telah meninggal dunia pada tahun 2019, sedangkan ibunya mengikuti beliau dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021. Kakak yang putri cintai dan hormati, putri sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT karena telah diberikan kebahagiaan dan lindungan dari kakak semua, limpahan perhatian, kasih sayang, dan cinta kasih pada putri, tidak berhenti kalian curahkan, ucap putri Isnari. Jelang pernikahan, juara dua Dacademi musim 4 itu juga sempat mengisyaratkan kerinduan pada kedua orang tuanya. Ia mengunggah potret ayah dan ibunya. Saat prosesi ijab kabul, Aziz mengucapkan dengan lantang dan satu tarikan nafas. Saya terima nikahnya Haja Putri Isnari binti Samsudin Almarhum dengan maskawin 204 ribu rupiah dibayar tunai, kata Abdul Aziz sambil menjabat tangan irham. Sebelumnya, acara hantaran yang dibawa oleh keluarga Abdul Aziz untuk adat mapenre dui sempat viral di media sosial. Acara yang diselenggarakan di salah satu hotel mewah di Balikpapan, Kalimantan Timur, menampilkan tumpukan uang sebagai bagian dari seserahan pernikahan. Gepokan uang yang dibawa keluarga Aziz disebut sejumlah 2 miliar, dibayarkan secara tunai.